Beralih ke informasi lain pemirsa, intensitas curah hujan di wilayah Maluku Utara saat ini masih cukup tinggi. BMKG mengimbau warga agar berhati-hati dalam beraktivitas di perairan maupun yang tinggal di bantaran sungai dan pesisir pantai. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Babu Laternate Maluku Utara ketika ditemui pada selasa siang. Memprediksi intensitas curah dalam beberapa hari ke depan masih cukup tinggi di wilayah Maluku Utara, terutama di beberapa wilayah-wilayah kabupaten. Potensi intensitas curah tinggi disebabkan oleh pergerakan awan dari Samudera Pasifik Utara Papua bergerak melintasi wilayah perairan Maluku Utara. Dan juga akibat dari pengaruh suhu permukaan laut yang cukup tinggi, sehingga berpotensi terjadi awan-awan hujan cukup besar sehingga bisa menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi. Untuk cuaca tiga hari ke depan masih cukup tinggi intensitas di wilayah Maluku Utara. Curah hujannya masih cukup tinggi di beberapa wilayah sebagian besar di wilayah Maluku Utara, mulai dari Halmahera Timur, Halmahera Barat, Kota Sufifi, Halbarat Tengah, serta Halmahera Selatan dan Kepulauan Suladan Tadiabu. Hal ini disebabkan adanya pertama, adanya pergerakan awan dari Samudera Pasifik Utara Papua yang bergerak melintasi wilayah perairan Maluku Utara. Yang pertama, yang kedua, suhu permukaan laut di wilayah perairan Maluku Utara cukup tinggi, sehingga sangat berpotensi terjadi pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup besar. Dalam hal ini dapat berdampak di wilayah di mana ada pertumbuhan awan-awan hujan itu hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Untuk potensi hujan lebatnya sendiri berpotensi terjadi di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Halmahera Timur, Halmahera Tengah, serta Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula, dan Taliabu, Sofifi, Tidore, dan Ternate sendiri berpotensi, tetapi lebih berpotensi di beberapa wilayah tadi. BMKG menghimbau selalu waspada dalam kondisi cuaca seperti ini, terutama warga yang tinggal di bantaran sungai maupun di pesisir pantai, serta warga yang beraktifitas di jalur-jalur perairan agar lebih berhati-hati. Dari Maluku Utara, Opik Syarifudin melaporkan untuk Kawanua TV. Terima kasih telah menonton!